Kitab Yeremia, Pasal 13 Tanda Cawat Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, pergi dan belilah cawat yang terbuat dari kain lenan. Ikatkan itu pada pinggangmu. Jangan biarkan itu basah. Jadi, aku membeli cawat seperti yang dikatakan Tuhan kepadaku, dan aku mengikatkannya pada pinggangku. Kemudian untuk kedua kalinya, Tuhan menyampaikan pesan kepadaku, Ambilah cawat yang kau beli itu, yang kau pakai, dan pergilah ke Perat untuk menyembunyikannya di celah-celah batu. Jadi, aku pergi ke Perat dan menyembunyikannya di sana, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah berselang beberapa hari, Tuhan berkata kepadaku, Sekarang, Yeremia, pergilah ke Perat dan ambillah cawat yang kusuruh kau sembunyikan dari sana. Jadi, aku pergi ke Perat dan mengambil cawat itu dari celah-celah batu tempatnya disembunyikan, tetapi cawat itu tidak dapat lagi dipakai, karena telah hancur. Kemudian, Tuhan menyampaikan pesan kepadaku. Demikian dikatakan Tuhan, cawat itu telah hancur dan tidak baik untuk apapun. Demikian juga, aku akan menghancurkan orang Yehuda dan Yerusalem yang sombong itu. Aku menghancurkan mereka, karena mereka tidak mau mendengarkan pesanku. Mereka keras kepala dan hanya mau melakukan hal-hal yang diinginkannya. Mereka mengikut dan menyembah berhala asing. Mereka akan seperti cawat itu. Mereka hancur dan tidak baik untuk apapun. Cawat melekat di pinggang, demikianlah aku telah membuat keluarga Israel dan Yehuda di sekelilingku. Demikianlah pesan Tuhan. Aku melakukan itu agar mereka menjadi umatku dan mereka membawa kemasyuran, pujian, dan hormat bagiku. Tetapi umatku tidak mau mendengar aku. Peringatan terhadap Yehuda Hai Yeremia, katakan kepada orang Yehuda, Inilah yang disampaikan Tuhan, alah orang Israel. Isilah setiap kendi penuh dengan anggur. Mereka akan tertawa dan berkata kepadamu, Memang kami tahu bahwa setiap kendi harus diisi penuh dengan anggur. Kemudian engkau katakan kepada mereka, Demikian dikatakan Tuhan, Aku akan membuat setiap orang yang tinggal di negeri ini tidak mendapat pertolongan seperti orang mabuk. Aku berbicara tentang raja-raja yang duduk di tahta daud. Aku juga berbicara tentang imam-imam, nabi-nabi, serta seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membuat orang Yehuda tersandung dan jatuh seorang terhadap yang lain, Bapak terhadap anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak menyesal atau berbelas kasihan kepada mereka. Aku tidak berbelas kasihan dan tidak akan berhenti membinasakannya. Dengar dan perhatikanlah. Tuhan telah berbicara kepada kamu. Jangan tinggi hati. Muliakanlah Tuhan Allahmu. Pujilah dia, jika tidak ia membawa kegelapan. Pujilah dia sebelum kamu jatuh ke atas bukit-bukit yang gelap. Kamu orang Yehuda mengharapkan terang. Tetapi, Tuhan membuat terang menjadi gelap gulita. Ia membuat terang menjadi sangat gelap. Jika kamu, orang Yehuda, tidak mau mendengarkan Tuhan, aku akan bersembunyi dan menangis. Kesombonganmu membuat aku menangis. Aku menangis sangat kuat. Mataku akan penuh dengan air mata sebab kawanan domba Tuhan akan ditawan. Katakanlah hal ini kepada raja dan istrinya. Turunlah dari tahtamu. Mahkotamu yang indah telah jatuh dari kepalamu. Kota-kota di Padanggurun Negep telah tertutup. Tidak seorang pun yang dapat membukanya. Semua orang Yehuda diangkat ke pembuangan. Mereka dibawa selaku tawanan. Yerusalem, lihatlah. Musuh akan datang dari utara. Dimanakah kawanan dombamu? Allah telah memberikan kawanan domba yang cantik kepadamu. Aku akan membiarkan musuhmu memerintah atasmu, orang yang kamu pernah yakini secara rahasia. Apa yang hendak kamu katakan, pasti kamu akan merasakan kesakitan seperti seorang perempuan yang melahirkan anak. Kamu dapat bertanya kepada dirimu sendiri, mengapa yang jahat ini menimpa diriku. Semua itu terjadi karena banyak dosamu. Karena dosa-dosamu, pakaianmu sudah koyak, kasutmu dibuang. Mereka melakukannya untuk mempermalukanmu. Orang hitam tidak dapat mengubah warna kulitnya, dan seekor macan tutul tidak dapat mengubah belangnya. Demikian juga, Hai Yerusalem. Kamu tidak dapat berubah dan melakukan yang baik. Kamu selalu melakukan yang jahat. Aku akan memaksa kamu meninggalkan negerimu. Kamu akan melarikan diri ke segala penjuru. Kamu seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah yang akan terjadi kepadamu. Itulah bagianmu dalam rencanaku. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa hal itu akan terjadi? Karena kamu melupakan aku. Kamu mempercayai berhala. Hai Yerusalem. Aku akan mengangkat pakaianmu ke atas wajahmu. Setiap orang melihatmu, dan kamu akan malu. Aku telah melihat hal menjijikan yang kamu lakukan. Aku melihat engkau tertawa dan perzinaanmu terhadap kekasihmu. Aku tahu tentang rencanamu menjadi seperti pelacur. Aku telah melihatmu di bukit-bukit dan di ladang-ladang. Hal itu sangat buruk bagimu, Hai Yerusalem. Berapa lama lagi kamu terus melakukan dosamu yang menjijikan itu? Tuhan. Selamat menikmati.